Nah ini ya Pak, terkait dengan sebesar mungkin untuk orang bawah itu ya. Orang kebanyakan itu ya artinya memang jarang. Ya merebutkan kesenangan gitu ya. Ini jadi tergelitik ini mendekati tanggal 29 ini kan itulah Khain ya. Itulah Khain ini kan sebenarnya maknanya itu daging adalah sesuatu yang makna. Pengennya mungkin orang yang betul-betul sadar bahwa itu adalah bagaimana orang Yonseu jarang menikmati daging. Di saat itulah kemudian kalau bisa berlimpah dengan daging. Ini kembali kepada masing-masing personal. Banyak yang berpikir hanya lipstick saja. Jadi menyumbang itu ya betul ini memang yaudah sapi itu nanti satu-satu misalkan ya dari tujuh. Misalkan sapi itu tujuh orang wis. Satu-satunya sebelahnya belakangnya itu untuk aku. Ini kan kembali lagi sebenarnya pada niat masing-masing itu kan. Nah tentunya kita sebagai manusia yang punya kesadaran yang tidak apa-apa. Tapi pada saat kita dihadapkan seperti itu utamanya panitia itu. Harus bersikap bagaimana. Kalau orang yang terbiasa untuk anu. Sudahlah aku tidak usah gitu kan. Aku tidak usah. Berikan memang berhak untuk menerima. Walaupun kita punya hal bagian menemukan daripada orang yang kita kurban. Kembali lagi kepada niat masing-masing. Namun demikian. Justru ada. Saya lihat itu yang non-muslim. Juga berinisiatif. Untuk ikut bersama-sama seperti itu. Partisipasi ya? Partisipasi. Jadi kalau dalam syariat islam itu gimana? Aku tidak paham syariat ya. Tidak paham tokih. Tidak paham tokih. Saya ingin nih. Kita ngomong hakikat. Ngomong hakikat. Lebih. Lebih baik mana membiarkan orang. Bersedekah. Dan mencegah orang bersedekah. Atau berkorban lah. Atau berkorban lah. Dia membiarkan. Nalar lah. Sebaik-baiknya mengajak. Karena korban itu bukan semata ajaran islam. Korban sudah dilakukan sejak zaman Nabi Adam. Ketika Habib dan Khopil. Berkorban ternak dan sayuran tumbuhan. Tanam. Menjadi syariat ketika Nabi Ibrahim. Menjadi yang Yahudi yana kurban. Yang Nasrani yana kurban. Yang Hindu yana kurban. Cuma kemudian syariah. Fikihnya. Menjadi teknisnya. Itu kan beda-beda. Tapi hakikatnya kan. Yang berkorban. Berarti kan begini loh. Ini orang orang islam melo agama lain. Kita marahikan. Iya. Ini orang orang agama lain. Melo agama itu kita marahikan. Lulusnya luib ya. Di kampus kan terjadi itu kan ya? Padahal itu jelas urusannya. Wah. Hukum ya? Kan ada itu di bahasa. Bisa? Prof. Hukum. Ya manfaatnya manfaat sosial. Bersama-sama kan juga gampas. Mungkin dari sisi uang. Beliau. Ya tadi. Gak butuh uang. Uangnya. Tapi itu kan kemudian. Di nomor satu gitu kan. Saya jadinya. Ya satu luar biasa lah beliau. Itu kan berarti kan ya. Beliau betul. Ingin bersodakoh. Yang kedua tadi yang sobat-sobat muter adalah dari sisi pikih. Ya itu. Itu sisi pikih. Sapi ini. Leperdus kan. Bukan ya. Situ-situ aja. Sapi gitu aja. Nah ini memenuhi. Nisapnya apa enggak? Ada yang berarti. Kalau terbicara pikir. Tapi kalau dari sisi sosial masyarakatnya saya senang saja. Bukan sampai Pak Mekar tadi ya. Soalnya. Aduh ngangungi gitu. Aduh yang segini kan satu ekor tuh. Sub indo by broth3rmax